Iya, di nyinyinyinyinyin itu banyak pak Tapi itu jadi campur buat kita pak Jadi campur ya? Iya, jadi campur buat kita Jangan kedu, sing penting wani Halo sobat kedu Halo ya kali ini karena Pak Jumbala sedang sakit ya saya tetap review produk ya sama narasumber yang luar biasa ya ini produknya dari Ketela ya Ketela ya kembali sama apa nih Bu Keterut Keterut nah ini nanti ada macam-macam dan produknya udah sama namanya juga dan kalau yang produk ini baru lahir masa pandemi ya waktu pandemi gerot ini kan udah bisa jadi makan-makan kan ya snack-nya seperti ini ya ini kan anak-anak kecil pasti suka tapi kalau makan yang utuhan gini belum tentu suka ya siapa di balik ini semua kita langsung saja ya salam untuk Ibu Titin Halo Betitin apa kabar Betitin Alhamdulillah Betitin sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang produknya ibu ini silahkan bisa padu Sobat Kender Selamat pagi Sobat Kender tetap semangat ayo kita sehat dan selalu berinovasi dan kreatif kalau kerot ini kita bikin menjadi semrit kerot semrit kerot dan stik kerot iya kita sebut dengan stik keke keju kerot ini ya yang ini ya wah ini yang kalinya yang ini Bu iya stik kerot stik kerot kalau stik ini kan pakai keju kita kombinasi dengan keju ini yang ini ya iya kita kombinasi dengan keju kalau semrit ini memang kita bikin tanpa gula tanpa telur oh iya namanya kue semprit cepet juga iya kue semprit biasanya kan dari apapun kalau yang sagu sagu ya iya dari sagu iya 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 berarti yang kerot ini kanaman kerot ini apa nama kanaman ya iya kerot kerotnya bisa jadi ini ya stik terus ini apa itu ada bubur kerot nah bubur kerot iya ini yang biasanya dikonsumsi untuk orang-orang yang terkena asam lambung Asam lambung itu tidak hanya dikatakan karena makanan bukan ya Tetapi cenderung ke stres sebenarnya Karena kebanyakan sekarang mendengar kata covid itu sudah langsung stres ya Takut kena covid gitu Nah akhirnya asam lambungnya naik Nah disini awalnya kita bikin juga karena banyak orang yang terkena asam lambung ini Jadi kita ingin menyembuhkan juga Ini berarti waktu pandemi rame ya Alhamdulillah Namanya bubur kerot juga ya Iya bubur kerot Ini apa Bu? Ada Kita pakai gula aren Oh gula aren ya Iya kita pakai gula aren Gula arennya Bu Neni ya Iya betul Gula arennya nih Bu Nah kalau ini Bu Ini roket ini ya Ini dari singkong Singkong ya Bukan ketela ya Singkong ya Wah ini makanan kesukaan saya Cuman ini dari singkong ya Bukan dari kentang Biasanya dari kentang ya Ini full singkong ya Bu ya Full singkong Dalamnya? Ada sayurannya juga Ada wortelnya juga Ada wortelnya juga ya Ya apa sih apa Bu? Skotel Skotel singkong Wah skotel singkong Orang biasanya pakainya makaroni Kita coba untuk ke singkong Iya Ini olangan-olangan sehat Jadi sebuah kentang yang rendah gluten Rendah gluten ya Karena memang Apalagi Karena anak zaman sekarang Bu ya Iya Makan-makanan dari Apa? Di indian gini Sudah Awalnya seperti itu Awalnya Anak saya kok Nggak mau singkong Kenapa? Padahal kalau orang zaman dulu Makan singkong itu sudah nikmatnya Minta ampun ya Tapi sekarang Kenapa nggak mau? Nah disitu saya tergerak Singkong itu sebenarnya diolah apapun enak Tidak hanya getuk Mungkin kalau anak sekarang Anak zaman now Singkong dibukin getuk Tapi itu pada nggak mau kan? Nah disitu saya tergerak Anak zaman now mau singkong bagaimana? Akhirnya kita bikin olahan-olahan yang Berbahan bagu singkong Tetapi nantinya Anak-anak zaman sekarang Mau menikmati itu Alhamdulillah Proyek ini juga Anak-anak sekarang Menikmat banget Kayaknya Dan Mulai Suka singkong Nah kalau yang Olahan singkong ini Dimulai kapan? Kalau singkong kita dari 2008 2008? Iya Dari singkong Terus kemudian kita bikin dari ketela Kita bikin donat dari singkong Dari ketela juga Oh donat singkong itu ya? Ketela itu ya? Iya Kalau dulu kan Donat Kebanyakan pakainya ke kentang gitu Setelah saya kombin lagi Ketela dan singkong itu sebenarnya teksturnya hampir sama kan? Jadi kita bikin juga 2008 Sekarang bagi udah lama suka ya? Nama apa? 14 tahun ya? Ya Ini udah keputusan siapa-apa? Siapa aja? Alhamdulillah sudah sampai ke Jakarta Sampai ke Bogor Jawa ya? Iya Kalau Jawa ya? Iya Kalau Jawa sudah alhamdulillah Kalau dari Jakarta Sebarang pak wali juga yang ngecipin Alhamdulillah sudah Dan kita Pak wali sudah ya? Iya pak wali sudah Pak wali sudah ke Jakarta ya? Iya makanya itu Sudah gak bisa ngecipin lagi dong Dan kita juga alhamdulillah dari dapur singkong ini sudah sering dipanggil untuk jadi narasumber untuk bikin olahan-olahan dari dinas-dinas juga gitu Ibu yang latih gitu? Iya Mau latihan sama Bu Tintin? Ayo kita berinovasi sehat Kita diakin ya kan? Hahaha Iya Bu Bu Tintin Ini kalau Roket ini Satu Masanya memang gini ya Isinya delapan ini ya? Iya Harusnya sepuluh bapak Harusnya sepuluh? Iya Kalau mau delapan bisa Berdampak? Kalau delapan itu Rp20.000 Murah Rp20.000 dapat delapan Dan mengenyangkan lho pak Dan mengenyangkan Pastinya Iya Terus kalau ini Makaroni sekotel ini? Iya Makaroni ini juga Rp20.000 isi 4 Makaroni singkong sekotel Eh singkong sekotel Iya Singkong sekotel ini Rp20.000 juga? Iya Isi 4 Isi 4 Nah ini kalau ini PNK tibu ya? Ya Stikerote Berapa Bu? Stikerote Rp25.000 aja Rp25.000 aja Iya Masan berapa gram ini? Rp170.000 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 Kalau ini Ke sempritnya Oh ya sempritnya Iya Samprit berapa gram? Kalau sempritnya Rp30.000 Isinya Rp200.000 Rp200.000? Iya Oh Kalau bubur? Kalau bubur Kita pakenya Biasanya timbol ya bapak Kalau timbol? Iya Berapa itu? Kalau timbol itu Rp10.000 Rp10.000 Rp100.000 ya? Ya Rp500.000 Kita pilih Betul Nah ini kalau Sobat Gendelih mau ICM-ICM atau mau beli produk ini gimana Bu? Bisa langsung lewat PIA WA Kita ada IG juga WA IG Terus apa lagi? Ya ada di Facebook Facebook Kemarin kita sudah masuk ke Sopi Ke Lasada juga Sopi Dada ya? Alhamdulillah Terus kalau di outlet itu gimana? Kalau kita sementara di rumah aja bapak Sementara di rumah Di Gunung Pati ya? Iya Oke nanti kita terus di deskripsi video ya Sobat Gendel Wah ini wah kebiasaan Seperti ini Oke berhentiin Nah ini Tadi inspirasinya kan gara-gara anak ya? Iya Anak yang gak suka lah Iya Terus ini ya bapak Terus perjalanannya gimana Bu? Waktu membuat ini Itu langsung dijual atau gimana? Awalnya kita bikin kita memang tester ngeh Karena dulu saya adalah guru private Sehingga murid-murid yang datang Kita jadikan objek untuk testimoni ke makanan itu Kebetulan anak-anak mau gitu Nah dari situ akhirnya Dari mulut anak-anak ini Yang kemudian Orang tuanya Saudara-saudaranya Banyak yang pesen juga gitu Oh gitu ya? Awalnya ini ya? Iya Yang roket ini ya? Iya Kemudian kita juga bikin Apa? Tar singkong waktu itu Tar singkong? Iya Jadi kue tar Oh tar? Iya kue tar itu Kue ulang tahun gitu Tapi Memang bahan bagunya kita dari singkong gitu Oh Wah Lu bisa ntar dulu Belajar gimana? Kita otodidak aja deh Otodidak? Hahaha Suka di dapur juga Terus suka di dapur ya? Wah Terus mulai terus ya? Iya Terus ikut Gines ya mungkin ya? Masuk di Gines juga ya? Kalau 2019 Kita sempat ikut lomba juga Masuk ke semifinal juga Lomba apa itu? Untuk olahan singkong Di? Tingkat? Kita di Kota Lama waktu itu Dengan Gines Perindustrian Itu apa? Lombanya di Kota Semarang aja Terus seluruh Indonesia Iya Oh Semarang aja Iya Kalau kurasi-kurasi Bu Apa yang pernah dibunuh? Kalau kurasi Kita ke toko oleh-oleh gitu Pak Kemudian di UKM-UKM gitu Memang banyak juga Ini sudah halal Bu ya? Alhamdulillah sudah PYT Sudah halal Ini sudah produknya kita hagi juga Kenapa nggak masuk ke ini Bu? Ke retail modern? Ya belum sampai kesana ya Pak Belum Insya Allah setelah ini bisa sampai kesana Oh iya kan kalau Iya Di retail modern kan lebih Apa Teman-teman yang di Semarang nih Lebih ini ya Lebih bisa Mengenal Mengenal Dan mungkin lebih Tapi kalau besar-besar sering ikut ya Iya alhamdulillah Besar-besar ya Jadi kan lebih Apalagi anak-anak Sama sekarang itu Sekolah cemilannya itu Cemilan yang Iya Saya dulu juga Seperti itu Pak Kenapa anak sekarang Kok lebih suka makanan Korea Seperti mungkin pizza Iya Dari situ akhirnya saya kombin Jadi pizza singkong itu bagaimana Oh ada juga pizza singkong? Jadi alhamdulillah Malah anak-anak lebih Teksturnya lebih lembut Jadi akhirnya Malah lebih banyak yang suka ke pizza singkong Pizza singkong ya Iya Wah Ini saya nyoba dulu Bu ya Oh enggak Mau yang mana dulu? Nah ini kan penasarannya bisa Keroz dulu ya Hahaha Iya Kalau singkong ini kan sudah sepenuh ya Sudah biasa ya Kalau keroz ini dulu sobat Penasaran kan Penasaran Kayak ulil Hahaha Ini sticknya ya Bu ya Iya Wah ini Pak coba dulu Ini berarti olahnya keroz Terus apa lagi Bu? Ini hanya keroz, telur, keju Oh enggak keroz Nah makanya itu Pak Jadi anak-anak masih suka ya Ya makanya Karena apa Kita pengennya camilan tapi sehat Nah dan sehat Nah Kejunya juga berasal ya Iya Iya Gak pengen berhenti makan kan Hahaha Pengennya nyemil terus nih Hahaha Jadi doyan nyemil kan Hahaha Hahaha Hmm Ini sticknya ya Iya Lalu juga Bu Teksturnya lembut juga ya Lembut Ini yang Semprit Semprit Ini sama ya Ada Kalau ini tanpa gula tanpa telur Murni 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 Tanpa gula tanpa telur Kita hanya pakai mentega Hmm Terus Susu SKM Itu hanya sedikit Hanya untuk perasa Iya Ini enak juga ya Ini enak lebih Iya Lebih enak kali ya Yang daripada Sagu ya Iya Hahaha Bener yang dari Sagu itu lah Kurang-kurangnya ya Iya Ini malah rasanya enak Keres Ayo mulai nyemil sehat kita Ayo mulai nyemil sehat kita Wah Wah Biasanya begitu Tapi belum banyak yang tahu ya Pak Kerot itu yang kaya apa Makanya disini saya pengen Pengen Memperkenalkan kerot itu Umbi-umbian terutama di Di Semarang ya Di Daerah manapun itu Umbi-umbi itu sehat sebenarnya Iya 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 Biasanya kan yang tahunnya kan Elah Sungkong Triwul gitu Iya Terus ada apa Ehm Ganyong gitu ya Pak Oh iya Ganyong gitu ya Pak Gendili gitu kan Gendili gitu kan Gendili gitu kan Itu kalo orang zaman kuno mau nge Oke Tapi anak sekarang Aduh Susah banget untuk itu Nah kalo kerot Lu gimana Bu bisa Ini bisa dijadikan Olahan makanan Dari mana Iya Awalnya dulu memang Ibu saya itu Seringnya hanya bikinin Gubur Gubur Satu terus kedua Hanya direbus gitu aja Terus kemudian Ke belakang saya coba Ehm Kita bikin tepungnya Oke terus Jadi kita coba Ehm Apa Keringkan dulu Kita potong-potong Kita keringkan Kemudian kita blend Kok jadi tepungnya Ini bagus ya Baunya juga berbeda gitu Lebih harum Ehm Nah dari situ Kebetulan ada pandemi Mulailah saya coba Kenapa sih orang jadi banyak Kena asam lambung ya Jujur Karena saya dulu Sakit-sakitan ya Jadi saya pengen menyembuhkan orang lain Gitu Alhamdulillah sekarang saya sehat Saya pengen manfaat Akhirnya saya coba untuk Mengolah Iya Yang membuat orang lain sehat Gitu Ya Nah ini Ini gampang Bu Dapat kerotnya ini gampang Kalau di daerah Gunung Padi Masih banyak Oh Gunung Padi Gunung Padi Kemudian daerah Kembalang Ini sebenarnya banyak lho Bapak Cuman orang banyak Gak tau Gak ngeh Ini tanaman apa Dianggapnya tanaman liat Karena kebetulan Kalau kita mau mempelajari Ini Kerot ini Memang Kalau di dalam tanah Dalam banget Oh iya Jadi memang Lebih dalam ini ya Daripada Singkong ya Lebih dalam ini Gitu 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 Saya baru Tahu nih Gitu 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 Tapi Tapi ini Gitu 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 Terus nanti kita pakai sayur, pakai lauk gitu, enak juga Ini aku kurangnya soal abung ya Pak? Iya Lembut kan? Ini kejunnya lebih baik ya Waduh gak ilmu Pak Jadinya malah gak mau berhenti nih Bapak Ini mau nyah terus Iya 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 Tadi kalau bubur berapa bubur? Per ini ya? Iya kita pakai tinwall Tinwall berapa? Iya 10 ribu aja ya? Ini tabernya ada? Kita PO aja Pak Oh open PO ya Gih soalnya kalau gak gitu ini kan gak tahan lama Geng Paling sampai sore Oh gitu Tahan lama ya? Iya Nah kalau kaya rutin ini? Kalau di pack ini? Kalau di pack ini bisa tahan sampai 5-6 bulan Sampai 5-6 bulan? Iya Iya Selama ini pemasaran selain ibu sini ada tim reselun sesuka gak? Ada Ada ya? Ada Kalau mau jadi reselun bisa gini ya? Silahkan Waduh sobat gendol Iya dengan harga berbeda pastinya Contak ke budidin langsung nanti ya Saratnya gimana ya? Iya Langsung aja Ini top ini makanan ya Makanan sehat Harus jikalahkan ya ibu ya Iya Bisa coba ini ibu ya sekarang ya? Iya Katanya kesukaannya Iya Jadi dari tadi sudah mulai ngilerning Iya Tidak berbeda dengan kentang kan? Iya Ini singkong ya? Iya singkong Karena dia rendah gluten disini Biur kita dari singkongnya Tapi memang tidak semua singkong bisa dibikin ya Pak Oh gitu ya? Karena singkongnya kadang banyak yang Nonsehu mengkal gitu kan gak mungkin bisa dibikin seperti itu Pilihan berarti ini? Kita ada petani khusus sih Untuk singkong ini Yang ini satu kurang deh Pak Oh iya Makan kentangnya Ini roten kentangnya deh Ini roten ya Pak? Iya Iya ya Pak? Wortelnya Wortel ya? Iya Memang kita ada resep-resep khusus Supaya rasanya bisa menyamai dengan kentang disini Jadi tidak pure kayak singkong doang Anak-anak pasti gak mau Ini kalau kurang tadi sudah pesan tirip ke warna kutang juga Bu? Kalau singkong kita kemarin sudah sampai ke Tegal juga Ini ya? Sampai ke Cirebon juga Ini Cirebon ya? Iya Wah entah Rasanya kek nangkroket kentang Gak ada bedanya malah Iya Lebih padat, lebih mengenyangkan Nah itu lebih mengenyangkan Iya Bu Jijin Selama berjalan Mengjalankan bisnis ini dong Pengalaman apa yang paling gak enak? Iya Sebenarnya banyak sih ya Pak Yang paling ada ya Pak Yang paling Itu kadang Kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti ini Tapi ada orang juga yang Apa ya Menganggap kita itu hanya Hanya nyontoh di Youtube atau bagaimana gitu Nah ada sih Di Youtube ada Tapi kita coba untuk Trial sendiri Kita coba untuk Mencoba Maksudnya ini ikut di nyinyirin gitu ya? Iya Di nyinyirin itu banyak Pak Tapi saya yakin Tapi saya yakin Itu siapa yang ingin? Tetangga atau Jangan berbeda Pasti rasa berbeda Betul Ada value-nya sendiri ya Masing-masing lah Iya Tapi itulah jadi Tamparan buat kita Cambuk buat kita Nantinya kita jadi lebih Lebih pengen berinovasi lagi gitu Tetep maju terus ya Amin Nah kendel Kendel bener Saya penting wangi Nah terus kalau ini Yang pengalaman paling menyenangkan Apa? Alhamdulillah kita Dapat testi dari beberapa daerah itu Mereka banyak yang ketagihan Itu yang kita jadi Apa ya Puas nge Banyak ketagihan Testinya Kita pengen lagi dong Kita Belajar dong Pengen-pengen belajar gitu Kadang saya juga gak menutup diri Kalau ada teman-teman yang datang ke rumah Hanya pengen belajar Saya oke aja Gratis ya? Iya Jadi kadang Bu aku pengen bikin ini Ayo Selama bahan di rumah aja Ada Kadang mahasiswa-mahasiswa Datang ke rumah juga hanya untuk Iya Kita ada Apa nge Kemarin Dengan mahasiswa-mahasiswa Dari STIE Kita sudah Pengen berkolaborasi Di sini Sedang Kita upayakan Bagaimana Jurusan bisnis Iya Bisnis Manajemen Gitu Kita mengupayakan Untuk Anak-anak Kuliah itu Juga Nantinya berkembang Oh iya Iya kan Berkembang dengan apa Punya usaha sendiri Betul Jadi pengusaha Jangan hanya kerja Ikut orang Tapi jadi pengusaha itu Bagaimana Iya Betul Nah Jadi UKM Go to kampus Kita pengennya Oh gitu Iya Jadi mengajarkan Anak-anak Untuk Laki Kejajakan kerjasama ya Iya Dan mana STIE 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 Yang gimana nih bu Yang di Kita di Anindia Guna Anindia Guna Terus kemudian ada Cendikia Iya Total Win Iya Jadi Jadi itu anak-anak Itu banyak yang Bu aku pengen Anakku dajarin ini Ayo Mau go Di rumah Berarti mereka Ke rumah ibu ya Iya Kita Nantinya Ada motivasi Untuk mereka Kita mengajarkan Mereka produk Terus Mengajarkan juga Untuk Apa Penjualan bagaimana Penjualan Iya Tapi dengan catatan Kalau hanya Datang sekedar Pengen Membuat produk Saja Mending tak suruh pulang Pak Oh iya Gitu ya Iya Percuma ya bu ya Percuma kan Gitu Jadi kalau hanya Pengen tau Bikin produk selesai Ngapain kita belajar Gitu Belajarnya harus Secara Untuk ya Nanti setelah itu Kita ke penjualan Bagaimana kita Memanagenya Nanti Manajemennya Bagaimana Perhitungannya Bagaimana Kita ngitung HBB Bagaimana Gitu Jadi kita arahkan Gitu Bu ini Sambil Dicoba Ini ya Singkong Skotel Skotel Biasanya kan Makaroni Skotel Ini singkong Skotel Iya Ada 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 susunya Susunya Terus Ada telurnya Juga Cuma memang Karena Ini kita bikin Kotak-kotak Teksturnya Hampir sama Dengan Makaroni Enak 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 juga Baru kali ini Pak Merasakan Singkong Bisa seperti ini Ini Anak-anak pun Pasti suka Nah makanya itu Alhamdulillah Ada Ada gajinya Ada pakai Saos Gini kan Iya Ada dari Singkong Kita bikin Kelapertat Singkong Juga Bapak Kelapertat Singkong Iya Jadi Kita Kombali Jadi Melan-melan Apa Kroket Kroket Ada Bakpau Ada Donat Ada Ada Kelapertat Ada Pizza Ada Kek Singkong Bolu Singkong Banyak Sih Pak Iya Di Instagram Ada Semua Insya Allah Ada Dapursingkong Dot Semarang Sembilan SMG Sembilan Dapursingkong Dot SMG Sembilan SMG Sembilan Silahkan Dicek Teman-teman Sobat Kendel Olahnya Jadi Apa Jadu Dari Singkong Kalau Di Dapur Singkong Tidak hanya Keolahan Singkong Dan Kerot Saja Bapak Kalau Yang Digi Kita Kita Ada Kraft Juga Ada Batik Juga Ada Batik Juga Ya Eko Eko Oh Eko Print Yang dipakai Ini Bu Belum Ini Bukan Tok Kalau Yang Gunung Pak Itu Pak Hino Ya Pak Marino Eko Print Bagus Hebat Itu Udah Jadi Kita Bikin Ini Pak Kraft Kita Bikin Dari Barang Bekas Kita Bikin Tas Dari Koran Oh Iya Jadi Di Kita Ada Sama Lagi Ini Kita Juga Sering Pelatihan Pelatihan Untuk Kraft Juga Alhamdulillah Kalau Lingkungan Saya Malah Enggak Jadi Malah Dari Luar Seringkali Kita Datang Kerumah Edukasi Apa Jadi Memang Apa Nge Mungkin Kalau Dilingkungan Saya Karena Banyak Singkong Saya Awalnya Tinggal Di Gunung Pati Itu Kenapa Singkong Disini Banyak Banget Dan Singkong Itu Bagus Bagus Gita Kenapa Hanya Diolah Seperti Ini Doang Akhirnya Disitu Muncul Ide Saya Bikin Kreasi Kreasi Yang Lebih 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 Lagi Baru Mereka Kok Bisa Jadi Seperti Ini Ya Tapi Mau Belajar Kurang Si Dari Luar Malah Kita Sama Dengan ST Iya Iya Bisa Jadi Bisnis Juga Bu Ya Selain Olahannya Sehat Harganya Terjangkau Dan Kesukaian Anak Itu Yang Penting Bu Ya Jangan Dianggap Singkong Itu Hanya Makanan Deso Tapi Sekarang Jadi Makanan Kekinian Mimpinya Mimpinya Ditin Apa Untuk Produknya Ibu Ini Berarti Dapur Singkong Ya Dapur Singkong Mimpinya Apa Ya Saya Pengen Singkong Ini Bisa Naik Kelas Singkong Naik Kelas Iya Dan Semua Orang Bisa Merasakan Dari Berbagai Usia Nantinya Bisa Untuk Menyehatkan Banyak Orang Dan Bisa Dikenal Sampai Kemana Mana Itu Mimpi Saya Jadi Setidaknya Walaupun Cuma Produk Dari Singkong Maupun Kerot Tapi Bisa Merambah Sampai Dunia Nah Lakah Terdekatnya Apa Yang Kalibu Lakukan Untuk Menyukur Ya Kita Sementara Masih Untuk Melatih Melatih Juga Agar Semua Orang Bisa Mengolah Singkong Dengan Baik Jujur Walaupun Banyak Orang Bilang Kok Memberikan Ilmu Begitu Saja Saya Percaya Apa Yang Saya Punya Bisa Saya Sebarkan Kepada Orang Lain Itu Insya Allah Manfaat Karena Inilah Saya Pengen Manfaat Untuk Orang Lain Semua Orang Bisa Merasakan Jadi Apa Yang Saya Punya Tidak Putus Setelah Saya Mati Wah Wah Oke Buditin Karena Waktunya Sudah Habis Terima kasih Sudara Lalu Di Saka Kenda Podcast Ya Tapi Sebelum Kita Berpisah Buditin Silahkan Diberikan Tips Dulu Untuk Sobat Kenda Ya Ada Tips Siapa Monggo Sobat Kenda Kita Berkreasi Berinovasi Selama Kita Masih Diberi Umur Sama Allah Pasti Kita Punya Jalan Jangan Takut Kita Ada Saingan Tapi Bagaimana Kita Menelaah Saingan Itu Menjadi Teman Kita Yang Nantinya Mengubah Hidup Kita Menjadi Lebih Baik Itu Allah Yang Akan Janjikan Luar biasa Ya Sobat Kenda Baik Sobat Kenda Silahkan Di Like Comment Dan Share Video Ini Supaya Lebih Banyak Memanfaat Kau Teman Di Luar Sana Jangan Lupa Di Subscribe Cak Kenda Podcast Dan Nyalakan Lonceng Tadang Iwak Hiu Daging Kenda See You Cak Kenda Tadang 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 Terima kasih.